Sejumlah pengemudi ojek online ini sontak berlari kencang saat petugas dinas perhubungan menggelar razia parkir liar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bahkan salah seorang pengemudi ojol harus terlibat aksi tarik-menarik saat berusaha kabur, namun sayang usahanya gagal. Meski hanya bisa pasrah melihat kendaraan mereka diangkut ke atas truk, para pengemudi ojol mengaku kecewa dengan sikap petugas yang tidak memberikan kebijaksanaan sedikitpun. Dari penertiban parkir liar, petugas berhasil menjaring belasan kendaraan roda dua. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 125 ribu rupiah. Selamat malam, selamat bergabung bersama kami di ANU Surum. Di sini kita akan berbaharui informasinya dengan sejumlah informasi yang menarik bersama saya, Abraham Silaban. Langsung saja kita menuju ke informasi mengenai angin kencang yang terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Angin kencang menerjang perumahan warga di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah akibatnya 20 rumah warga rusak. Angin kencang ini merusak rumah warga di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Brebes, Jawa Tengah. Angin kencang selama 15 menit berasal dari areal persawahan dekat rumah warga. Pasca kejadian, sekitar 20 rumah warga rusak parah di bagian atap dan tembok rumah ada yang roboh. Warga kemudian melakukan perbaikan secara swadaya dan bergotong royong bersama warga lainnya. Terus kalau soal angin itu datangnya dari utara atau sini, ya warna hitam bulat-bulat gitu kayak bola. Nah terus mengajar sebelah kiri, sebelah kanan, terus sama sebelah kanan, nah kiri kanan, akhirnya anginnya terbang ke sana. Nah itu nonton di sebelah belakang gitu terjadinya. Lebih lanjut warga berharap setelah ada pendataan rumah rusak dari Kelurahan dan BPBD, pemerintah bisa segera memberikan bantuan. Kita ke informasi berikutnya, kali ini mengenai motor yang diangkut perahu di Palangkaraya untuk melintasi banjir yang menerjang Jalan Trans Kalimantan. Para pengendara roda dua ini diangkut menggunakan perahu sambil melintasi banjir yang menerjang Jalan Trans Kalimantan Poros Tengah di Desa Bukit Rawi, Kabupaten Pulang, Pisau, Kalimantan Tengah. Jasa angkutan perahu menjadi satu-satunya alternatif pilihan, karena jalan penghubung antar kabupaten dan provinsi ini kondisinya masih cukup dalam dan banyak terdapat lubang. Para pengendara roda dua mengaku tidak keberatan membayar jasa perahu karena jika dipaksakan, melintasi banjir dikhawatirkan akan mogok. Karena kondisi jalan yang gak bisa dilawatiin. Kalau diterobos gimana? Takut ya? Takut. Kena naik motor ya? Iya. Sementara kendaraan roda empat atau lebih, tak ada pilihan terpaksa menerobos banjir dan harus rela antri panjang di lokasi banjir. Menunggu giliran jalan karena banyaknya kendaraan yang akan melintas. Banjir yang merendam jalan Trans Kalimantan Tengah sudah lebih dari dua pekan akibat meluapnya sungai Kahayan. Pemirsa seorang selebgram di Bali ditangkap lantaran siaran langsung tanpa busana di sebuah aplikasi media sosial. RR mendekam di rutan Polresta Denpasar usai diciduk polisi di apartemennya di jalan Taman Pancing. Pelaku yang merupakan pemandu karaoke, beralih profesi karena tempat hiburan sepi selama pandemi COVID-19. RR melakukan siaran langsung dari sebuah aplikasi online tanpa menggunakan busana selama sembilan bulan. Dari aksinya, RR meraup untung hingga 50 juta rupiah per bulan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti RR di jerat Undang-Undang Pornografi dan ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kita dalami penangkapan RR seorang selebgram di Bali bersama dengan kompol Mikael Huta Barat, kasat reskrim Polresta Denpasar. Assalamualaikum, selamat malam waktu Bali, Pak Mikael. Selamat malam, Pak Abraham Jelaban. Ya, Pak Mikael. Semoga sehat selalu ya, Pak. Pak, begini. Kita ingin tahu, Pak, yang mendasari tersangka melakukan perbuatannya, apakah semata-mata hanya motif ekonomi saja atau ada motif lain di belakangnya? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi hasil pemeriksaan kita melalui berita acara pemeriksaan yang bersangkutan sebelumnya bekerja sebagai pemandu lagu. Nah, begitu kondisi PPKM, kondisi COVID-19, jadi semua tempat hiburan tutup. Inilah yang mendasari dia karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang berada di kampungnya. Makanya ia mencoba-coba aplikasi ini dan akhirnya memiliki follower yang banyak sehingga bisa mendapat keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Oke, ini juga menarik untuk digali lebih lanjut. Apakah yang bersangkutan mengetahui aplikasi ini, media sosial ini, seorang diri saja atau jangan-jangan ada pihak lain yang dalam artian mengkoordinir orang-orang tertentu seperti yang bersangkutan untuk live tanpa busana? Jadi untuk sementara dari hasil pemeriksaan kita melalui berita acara pemeriksaan, yang bersangkutan menggunakan aplikasi ini dengan belajar manual, dia mencoba sendiri. Akhirnya setelah mencoba berbagai aplikasi, sudah menerapkan beberapa kali, akhirnya bisa menemukan aplikasi ini yang paling cocok, kemudian dia mengoperasionalkan secara sendiri. Oke, apakah yang bersangkutan juga menarik penontonnya dengan cara memberikan informasi melalui media sosialnya Pak, dalam artian promo, dalam tanda kutip di media sosialnya Pak? Jadi dulunya dia menggunakan medsos-medsos biasa yang pada umumnya orang punya, namun di kemudian hari karena ada namanya media sosial menggo ini orang sudah banyak tahu dan kita cek juga followernya ada 30 jutaan lebih orang, nah dia tidak perlu memberitahukan aja begitu dia live, orang otomatis akan mengetahui kalau dia sedang lagi show atau lagi live di menggo ini media sosial. Oke, seorang yang terdesak atau terhimpit ekonomi dalam tanda kutip memang bisa saja melakukan perbuatan yang nekat begini ya Pak ya? Apakah yang bersangkutan pernah berpikir juga sebetulnya bahwa ada jerat undang-undang pornografi yang bisa disangkakan apabila resiko beliau dalam pekerjaannya ini? Ya, pada awalnya dia hanya coba-coba memperoleh keuntungan yang sedikit, namun setelah dia mencoba beberapa bulan, ini kita hasil pemeriksaan 9 bulan, hasilnya cukup menggiurkan, ya ancaman hukuman atau pidana yang akan dia hadapi ini dia kesampingan terlebih dahulu untuk memperoleh keuntungan, demikian. Oke, RR bisa dikatakan satu dari, dalam tanda kutip ya, banyak orang yang terdampak akibat pandemi, utamanya Anda sebutkan tadi profesinya adalah pemandu lagu ya Pak ya. Apakah kira-kira ada orang-orang lain juga yang terjerat kasus yang serupa? Untuk sementara di wilayah Bali, khususnya foresta dan pasar, kita masih melakukan unit tipiter, patrosin foresta dan pasar melalui patroli cyber. Ini kita baru menemukan salah satu idea aja yang melakukan perbuatan seperti ini, tapi tetap kita melakukan penyelidikan lebih dalam melalui patroli cyber kita untuk mencari pelaku-pelaku lain dan kita berharap melalui tindakan kita, upaya penegakan hukum kita lakukan ini bisa memberikan efek deterrent atau memberikan efek buat orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa. Oke, ini pertanyaan terakhir barangkali Pak. Soal bahwa RR dalam hal ini seorang pelaku sudah ditangkap ya, bagaimana dengan penyedia aplikasi online-nya? Secara luas kan ini bisa berpengaruh banyak bagi orang-orang yang menyaksikan perbuatan tidak senono di sana. Apakah bisa dijerat pasal yang sama, langkah polisi yang apa yang akan dilakukan? Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk sementara, kita masih fokus pada upaya penegakan hukum yang bersangkutan melalui dengan melakukan pemeriksaan ahli-ahli ya. Contohnya ahli digital forensik, ahli dari kominfo, maupun ahli dari pidana. Nanti setelah rampung dari pemeriksaan dia, baru kita akan berlanjut kepada aplikasi. Karena aplikasi ini setelah kita cek berada di India sebagai server utamanya. Jadi kita masih fokus kepada pemeriksaan tetangka RR tersebut. Tapi dari sini, endaknya kita bisa belajar satu hal ya, siapapun warga Indonesia yang terlibat ikut campur dalam persoalan serupa bisa dijerat hukum. Begitu ya Pak Mikael ya? Ya. Terima kasih Pak Mikael ini menjadi pelajaran bagi siapapun di luar sana. Tersangka kasus penistaan agama Muhammad Yahya Waloni mencabut permohonan pra-peradilan terhadap baris krim Polri di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Yahya Waloni beralasan tidak mengetahui adanya permohonan pra-peradilan tersebut. Hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan membacakan surat pencabutan permohonan pra-peradilan yang ditandatangani tersangka kasus penistaan agama Yahya Waloni dalam sidang pertama hari ini. Dalam surat yang dibacakan Hakim Tunggal, Yahya Waloni menjelaskan ia justru tidak mengetahui adanya permohonan pra-peradilan terhadap baris krim Polri di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum Yahya Waloni sempat keberatan dengan surat pencabutan permohonan tersebut karena selama ini kesulitan menghubungi kliennya sejak ditahan di rutan baris krim Polri. Bisa enggak adalah pencabutan itu dibacakan oleh pencabutannya? Maksudnya itu akan dilampirkan dengan pencabutan. Oh iya, kalau dilampirkan ya? Enggak dibacakan, sehingga kami lebih parah. Sebagai informasi manis, sejak kami dapat puasa, sejak dia akan dibantah seperti bantah, kami tidak pernah dipakutah untuk bertemu yang bersantakan. Sebelumnya tokoh agama Muhammad Yahya Waloni sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Mei 2021 dalam kasus dugaan penistaan agama. Ia kemudian ditangkap di kediamannya di Cilengsi Bogor pada Agustus lalu. Terpidana kasus rednotis Joko Chandra, Napoleon Bonaparte mengakui telah menganiaya tersangka penistaan agama Muhammad Kece. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebutkan Napoleon Bonaparte memukuli dan melumuri kotoran manusia ke Muhammad Kece. Dalam surat terbuka yang dibagikan kuasa hukumnya, Bonaparte menganiaya Kece karena tidak terima agamanya dihina. Ia juga menyebutkan apa yang dilakukan Kece di sosial media membahayakan persatuan dan kerukunan antarumat beragama. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan dan polisi tengah mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka. Jelaskan ada enam saksi termasuk korban sudah diperiksa. Tentunya pemeriksaan ini katanya dengan posisi kasus yang dilaporkan. Dan kemudian untuk hari ini ada tujuh orang. Tujuh orang yang diminta keterangan termasuk empat yang jaga tahanan waktu itu. Ya tentunya kenapa saksi-saksi ini kita periksa terlebih dahulu dan kita ingin melihat seperti apa kronologi kejadiannya, peristiwa pidananya seperti apa. Jadi nanti setelah saksi-saksi sudah kita periksa semua. Kalau nanti penyidik itu merasa bahwa pemberian saksi, kemudian alat bukti yang dikumpulkan sudah cukup, nanti akan kita meminta keterangan kepada yang diduga melakukan pengenaian. Nanti terlapor. Ya kita akan tanyakan kasus ini ke kuasa hukum Napoleon Bonaparte, Bang Ahmad Yanni. Assalamualaikum, selamat petang Bang Yanni. Waalaikumsalam, selamat petang. Terima kasih sudah dihubungi. Ya Bang Yanni, langsung saja ya ke pertanyaan ya. Bang, bagaimana mungkin ya seorang Pak Napoleon Bonaparte, Jenderal Bintang 2, penegak hukum, menganiaya, dalam tanda kutip juga dia mengambil kotoran, melumuri korbannya dengan kotoran itu atas dasar kekesalan? Yang pertama tentu saya ingin klarifikasi dulu. Tadi narasi awal menyebutkan klien saya itu terpidana. Itu tidak benar. Klien saya lagi dalam merangka upaya hukum untuk melakukan pelawan antara keputusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atas perkara yang diduga, yang akan menerima corot dalam kasus Joko Chandra. Satu-satunya dalam peristiwa itu, hanya klien saya, klien Bonaparte yang melakukan pelawanan. Dan satu-satunya juga yang tidak menerima diskon besar-besaran yang dilakukan oleh pengadilan. Itu yang pertama. Jadi dia belum terpidana. Yang kedua adalah, belum ada, ini kan dalam proses baru dugaan, jadi tidak bisa juga kita mengambil sebuah kesimpulan apa yang telah dikemukakan. Silahkan aja nanti proses penyidikan untuk membuktikan itu semua. Yang ketiga adalah, apa yang dikemukakan di dalam surat terbuka Napoleon Bonaparte itu, sesungguhnya ini adalah sebagai menurut, kalau menurut saya katalisator dan pintilasi sesungguhnya. Dari kekecewaan atau kemarahan umat, ada ketidakpuasan umat Islam khususnya, atau umat-umat agama, atas peristiwa penodaan agama yang respon penegakan hukumnya begitu lambat seperti itu. Sama-sama kita ketahui, sebelum kasusnya Muhammad Keci ini, masih ada beberapa pelaku yang diduga melakukan penodaan atau pelecehan agama, dan lain sebagainya itu. Sama-sama kita ketahui, ada abidanda, ada adik-adik. Mohon maaf saya potong, Bang Yanni. Mohon maaf saya potong ya. Ada air madu, ada denis serega. Iya, iya. Bang Yanni begini, Anda menggunakan sentimen bahwa klien Anda belum terpidana begitu, meskipun sudah ada putusan pengalian negeri. Belum terpidana, dia kena paksih proses, kena belum putusannya. Iya, begini-begini. Tapi satu hal ya, berarti Anda menggunakan kaedah hukum. Tapi di sisi lain, Anda juga harus percaya bahwa kaedah hukum, Keci ini kan juga masih prisan-pisan indonesen. Dia juga masih seorang tersangka yang dalam prosesnya tidak bisa dihakimi begitu saja. Apakah Anda mengatakan bahwa apa yang dilakukan Napoleon Bonaparte, itu dibenarkan untuk kepada seseorang yang masih dalam tanda kutip, diduga disangkakan pasal penodahan agama? Anda mau katakan itu? Iya, bukan. Makanya dengar dulu penjelasannya. Anda kan mau menanyakan kepada saya, maka saya jawab. Kalau Anda mau buat pernyataan sendiri, ya nggak perlu wawancara saya dong. Enggak, kan saya bertanya kepada Abang. Abang kan tadi menggunakan premisnya itu. Saya melanjutkan premis Abang saja kan, sebetulnya. Iya, iya. Saya kan belum selesai bicara, kan sudah dipotong. Oke, silakan. Silakan, Bang Yeni. Silakan. Makanya supaya urutnya itu. Tadi kan menyatakan bahwa dia terpidana. Dia belum terpidana. Itu kan saya kelakar. Kalau terpidana itu, orang yang sudah menerima putusan yang bersifat sekerah. Seperti itu. Nah, oleh karenanya, dia masih patut diduga orang yang menerima. Makanya saya kemukakan tadi. Nah, ini menyangkut masalah penodahan agama ini. Sebagian besar, terutama umat Islam itu, ya kan merasa belum menerima keadilan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penodahan agama ini belum dibawakan kepada ranah hukum. Seperti ini. Karena kita tidak ingin bahwa proses penegakan hukum ini masing-masing. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa negara kita negara hukum. Kita tidak setuju juga main hakim sendiri itu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana yang saya kemukakan peristiwa ini kan terjadi di rutan. Ya kan? Di rutan Baris Krim. Dan Novalian Bonaparte tidak secara begas bahwa dia melakukan. Ya kan? Seperti itu. Walaupun dia menciptakan. Karena saya mendapat informasi juga. Karena saya belum dapat berkomunikasi menanyakan secara langsung baru. Dia betul klien saya dalam konteks kasasi dan laporan kekayi. Dalam konteksnya peristiwa ini dia baru meminta keluarganya baru meminta kepada saya untuk jadi kuasa hukumnya. Jadi, saya belum mendapat informasi secara langsung dari Pak Novalian Bonaparte. Tapi saya dapat informasi dari keluarga, dari kawan-kawannya. Apa yang dia buat di dalam surat terbuka itu betul apa yang dibuat oleh Pak Novalian Bonaparte. Terus, apa yang beredar di media sosial kronologis itu dia tidak buat. Nah, saya hanya bisa menangkap seperti ini. Apa yang dibuat sama Novalian Bonaparte di suratnya ini? Ini juga adalah keresahan sesungguhnya. Keresahan banyak orang. Bukan hanya keresahannya Novalian Bonaparte. Bagaimana saya telah menangkapkan kedua? Ya kan? Bahwa dia mengatakan siapapun bisa mengina saya tapi tidak terhadap Allahku, Al-Quran, Rasulullah, dan Akhidah, Islamku. Seperti itu. Nah, ini saya ingin mencoba membandingkan kasus dia sendiri. Kasus dia sendiri itu dia kan sama-sama ditahan juga oleh Tomi Sumardi yang mengatakan menyogok Novalian Bonaparte itu. Walaupun sedungguhnya ada surat sudah ada pernyataan dan pengakuan Novalian Bonaparte sendiri pengakuan Tomi Sumardi bahwa itu tidak benar. Nah, kalau dia dalam konteks itu dia bisa melakukan kalau dianggap apa-apa yang tadi yang disebutkan dari awal. Yang kedua adalah apa yang dia kemukakan itu adalah tindakan terukur. Perlu kita ketahui suasana kebatinan itu ada baik di dalam sel maupun di dalam sel itu sama. Oleh karena itu menurut saya bukan kita berarti membenarkan tindakan Napoleon Bonaparte ini justru saya kira menyelamatkan dicoba kalau tidak ada pintilasi ini. Saya yakin sudah banyak orang yang mau melakukan tindakan-tindakan kekerasan terakhir. Mohon maaf Bang Yanni justru tindakan Napoleon Bonaparte menyelamatkan maksud Anda tadi bagian menyelamatkan? Iya karena dia pintilasi ini ini peristiwa yang terjadi di baris krim ini saya ingin kasih ingin tahu saja karena saya kan lama kasus adalah kita ingat ada kasus orang yang melakukan pelecehan pengginaan terhadap sahabat kita yang tulis pigai kan dia ditahui hampirnya dikebukkan rame-rame oleh orang-orang seperti itu dianggap adalah melakukan melakukan sarah seperti itu kan melakukan suku seperti itu dan ada juga harus dipahami di apa namanya di baris krim di pertahanan atau di lembaga masyarakatan ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan walaupun mereka kriminal satu orang yang melakukan tindakan-tindakan pelecehan atau pedofil dan pemokosan sebagainya dan itu juga berlaku di sana itu adalah tindakan-tindakan ini tindakan seberapa ini belum belum seberapa seperti ini justru napoleon itulah yang mengakumulasikannya menurut saya dia mengambil tanggung jawab ini saya yakin yang melakukan pemukulan-pemukulan ini dan kalaupun terjadi itu bukan napoleon mungkin seperti itu yang saya belum dikonfirmasi kita masih menduga-duga dia mengambil tanggung jawab itu karena dia dianggap orang yang ditopokan yang dihormati di situ seperti itu walaupun tindakan itu tidak dapat kita benarkan seperti itu tapi kalaupun itu mau dibawa ini kan tindak pidana tindak pidana yang namanya adalah pengeniaian ringan seperti itu terlepas dari itu begini dan menurut informasi juga sudah terjadi perdamaian dan sebagainya yang ada di rutan tersebut kenapa sekarang ini diekplotasi semoga lupa ada kepentingan apa yang itu menurut saya pesan yang ingin ditampaikan oleh Pak Napoleon Bonaparte itu itu adalah pesan di nomor tiga bahwa jangan sampai ini ada persatuan dan kesatuan dan kerupakan umat agama Indonesia ini terjedrai bahkan menjadi persoalan karena ini menyangkut api di dalam sekam seperti itu maka saya mengumumkakan peristiwa ini tidak hanya Muhammad Keci ada kasusnya yang namanya Adi Armandu ada kasus yang namanya Denis Teregar ada kasus yang namanya Abu Janda dan sebagainya saya mau tanya apakah ketika misalnya orang-orang itu juga dalam tanda kutip masuk apakah tindakan itu juga dibenarkan terhadap orang-orang yang dimaksud jelas tidak tidak dibenarkan tindakan namanya sendiri tapi itu Anda jangan melihat seperti ini seperti ini sentimen orang kalau sudah bicara masalah keyakinan orang siap mati untuk keyakinan itu seperti itu loh oke tapi tindakan itu adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan tapi Anda begitu yakin juga kita sama-sama harus sepakat ya Bang bahwa semuanya harus ditempatkan pada peranata hukum due process of law itu ya Bang betul setuju itu juga kalau kita lihat kasus Ahok ingat kita kasus Ahok beberapa tahun yang lalu kasusnya Ahok itu kan sudah inkrah tapi Ahok kan tidak diletakkan di lembaga pemersiakatan Ciminang karena dengan alasan keselamatannya Ahok yang terganggu seperti itu kenapa micu kalau sudah menyangkut masalah agama ini walaupun orang itu sesungguhnya tidak melaksanakan agama dengan cukup baik dia praktik peragama belum juga paham tapi kalau sudah menyangkut keyakinan orang bisa menjadi mengambil tindakan-tindakan di luar hukum seperti itu tak kalah dia merasa keadilannya belum tersalurkan itulah menurut saya apa yang diinginkan oleh Napoleon Bonaparte itu pada poin keempat meminta segera kepada pemerintah itu untuk menghapun semua konten-konten itu loh singkat kata dalam tanda kutip ada blazing in disguise dalam hal ini seorang jenderal bintang 2 seorang penegak hukum yang memukul seorang tersangka di dalam sana justru dalam tanda kutip akan menyelamatkan dirinya dari ania yang sesamarkan apinya tidak mengasahkan bahwa Napoleon sudah melakukan dia tidak melakukan hal seperti itu nanti kan bukti biarkanlah bukti bukti yang nyata dan kita belum bisa bisa tahu karena apa yang dilakukan itu kan dari tindakan yang terukur itu bagaimana tindakan terukur yang dimaksud oleh Napoleon Bonaparte itu apakah tindakan terukur itu yang bisa dikualifikasikan pemukulan tadi jadi jangan jangan kita berasumsi seperti itu justru saya mendapat informasi ini dari dalam itu banyak orang yang mau memukul si Muhammad Kece di dalam itu loh jadi banyak orang yang ingin memukul Muhammad Kece dan yang yang mengaku justru adalah Pak Napoleon itu yang melumuri dengan kotoran begitu ya dia tidak pernah mengakui belum pernah mengakui itu kan baru dari keterangan dari penyidik seperti itu gitu loh oke bang kita akan tunggu bagaimana pendalaman ini karena bagaimanapun abang tadi sudah mengaku satu hal abang belum banyak berkontak langsung dengan Pak Napoleon apa yang sebetulnya terjadi di sana suasana kebatin dan psikologis dan lain sebagainya kan jadi apa yang kita perbincangkan pun saat ini juga dalam tanda kutip kita masih bisa berasumsi saja dalam tanda kutip sebetulnya kan saya tidak asumsi saya hanya berdasarkan surat terbuka yang ada seperti ini sama materi kita juga sama bang kita juga dapat surat terbukanya terus saya mendapatkan informasi juga tidak hanya Repon Napoleon banyak kawan sahabat saya kan baru keluar juga ada yang namanya Anton Permana baru keluar juga dari baris krim itu ada yang namanya Saganda Nenggolan ini kan peristiwa pada waktu itu kan gitu loh oke harapan kita cuma satu ya bang apapun itu kita tempatkan hukum sebagai panglima di Republik ini kiranya itu masih harus cepat melakukan tindakan-tindakan hukum tidak boleh melakukan pembiaran terhadap hal-hal seperti ini karena bagaimanapun keadilan dan kebenaran kita harapkan sarananya hanya bisa ditempu melalui jalur itu ya bang ya jalur hukum tapi kalau hukum itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya itu hukum alam sudah bernyata karena orang akan mencari yang dinyatkan terima kasih bang Yanni bang Yanni terima kasih habis ini kita ketemu ya bang udah lama gak ketemu kita itu bang kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi di luar jam order seperti ini terima kasih waktunya untuk berbincang bersama kami seorang ustadz yang sedang ceramah tiba-tiba diserang oleh orang yang tidak dikenal pelaku berhasil ditangkap oleh jemaah saat ini pelaku masih diperiksa di kantor polisi inilah video sesaat sebelum ustadz Abu Sahid Caniago diserang orang tak dikenal saat sedang melakukan ceramah tiba-tiba muncul orang tak dikenal berupaya menyerang ustaz jemaah masjid Baitu Syukur seketika langsung histeris melihat kejadian tersebut sementara jemaah paling depan yang merupakan barisan ibu-ibu sontak mengejar pelaku dibantu para jemaah pria akibat kejadian tersebut ustadz Abu Sahid Caniago mengalami cedera sementara pelaku berhasil ditangkap oleh jemaah yang sedang mendengarkan ceramah hingga saat ini pelaku masih diperiksa di polsek Batu Ampar masa impunan mahasiswa Islam kota Banjarmasin terlibat aksi saling dorong dengan polisi saat demo di kantor DPRD Kalsel aksi saling dorong terjadi beberapa kali saat unjuk rasa di kantor DPRD Kalsel masa HMI gagal mendekati rumah wakil rakyat karena dipaksa mundur oleh barikade polisi penghadangan dilakukan karena ketua DPRD Kalsel hanya mau menerima perwakilan penemo dalam bentuk audiensi penyampaian aspirasi masyarakat mulai tenang setelah kepala dinas kesehatan kota Banjarmasin Makhri Riyadi menemui mereka masa menuding ada dugaan penyalahgunaan dana penanganan COVID-19 di Ibu Kota Provinsi Kalsel sebesar 10 miliar namun tudingan tersebut dibantah Makhri Riyadi meski menerima bantahan masa HMI menyatakan akan melaporkan dugaan penyalahgunaan dana penanganan COVID-19 kekejaksaan rentetan tembakan peringatan dan gas air mata dilepaskan polisi saat membubarkan tawuran antar warga di Kota Mekasar, Sulawesi Selatan jangan kemana-mana kami ada informasinya saat lagi selamat menikmati